Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini bahan-bahannya ya Bahan cirengnya Ada bawang putih Cabai kecil Daun bawang Ini ada Rebusan asem jawa Ada gula areng Kaldu bubuk Dan tepung tapioca Tepung tapioca nya Kurang lebih Seperempat ya bun Mari menghaluskan Bawang putihnya dulu Untuk biangnya nanti ya Bawang putihnya di bawang putihnya Bawang putihnya di bawang putihnya Ripl혡� Nanak putihnya di bawang putihnya di bawang putihnya nya sudah halus ya bun tuangkan 3 sendok makan tepung tapioca ke dalam wadah ini buat biangnya dulu ya bun masukkan 1 gelas air dan bawang putih juga nyalakan api lalu aduk-aduk ini diaduk terus ya bun sampai nanti menggumpal kasih kaldu bubuk lalu tuangkan adonannya ke dalam wadah yang sudah ada tepung tapioca taburi seperti ini tekan-tekan tapi jangan terlalu keras menekannya lalu kasih daun bawang biar sedap ya tekan-tekan lagi lalu bentuk adonan seperti ini pipihkan ya jangan terlalu tebal juga jangan terlalu tipis yang sedang-sedang saja terlalu tebal panik 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 selamat menikmati selamat menikmati bahan yang simple haluskan daun haluskan cabai sama bawang putihnya ini buat bumbunya ya sudah halus masukkan gula aren ulek-ulek seperti ini selamat menikmati ini yang rebusan air asam jawanya masukkan bumbu ke dalamnya aduk-aduk selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa koreksi rasa apabila ada yang kurang bisa ditambahin ini tadi garamnya belum ya bun kasih garamnya secukupnya saja sesuai selera bunda kalau suka asin ya tambahin aja mau seberapa aduk-aduk lagi dan bumbunya sudah jadi mari kita menggoreng cirengnya kalau masukkan itu tunggu panas dulu ya minyak gorengnya apabila ada sisa atau tidak ingin digoreng semua bisa itu cirengnya dimasukkan ke dalam freezer ya bun meskipun dimasukkan ke dalam freezer nanti kalau digoreng itu tetap cantik dan rasanya juga enak mungkin buat persediaan apalagi kalau anak kos ya ini hemat banget mudah banget bikinnya tidak menguras kantong cocok dan seperti ini jadinya bun ini enak banget ada kriuk-kriuknya terima kasih selamat menikmati